3 tahun belum hadiahi Reino Barak Anak, Syarini Akwi lakukan hal ini sejak di Singapura, demi bisa hamil. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Sejak menikah dengan Reino Barak, hidup artis cantik Syarini tampak bahagia. Bahkan penyanyi Syarini kerap lesiran bersama sang suami ke luar negeri. Namun memang sejak menikah Syarini belum memiliki anak dari Reino Barak. Selain itu, sejak dinikahi Reino Barak, penyanyi Syarini memang seolah-olah tak lagi banyak beraktifitas di dunia entertainment. Padahal seperti yang diketahui bahwa dunia hiburan tanah air sudah membawanya pada puncak kesuksesan. Sayangnya, sejak menikah Syarini memilih untuk vakum dengan dali mengurus sang suami. Belum lama ini, mantan teman duet Anang Hermansyah tersebut kembali menjadi serotan publik. Pasalnya Syarini dan Reino Barak dicuritai tengah menjalani program Bayi Tabung. Kabar ini terendus ketika keduanya diketahui setelah menetap di Singapura selama setahun terakhir. Setelah resmi menikah tiga tahun lalu, Syarini memang belum dikaruniai momongan. Akhirnya, usaha memilih bungkam, kini Syarini buka suara terkait kabar yang berembus di media tersebut. Sayangnya, ia tak banyak bicara tentang kabar program Bayi Tabung yang sedang dijalannya. Syarini hanya meminta doa kepada awak media, doain ya doain kata Syarini. Namun, dia menyampaikan bahwa dirinya akan memberikan kabar jika memang akan menjalankan program Bayi Tabung. Belum bisa aku jawab nanti aja kalau sudah betul-betul ke arah sana, baru aku share lagi ke kalian, ucap Syarini. Diketahui, Syarini telah melangsungkan pernikahan dengan Reino Barak sejak 2019. Sudah setahun belakangan ini, Syarini tidak lagi tinggal di Jakarta, melainkan sudah menetap di Singapura. Syarini belum mengetahui sampai kapan tinggal di Singapura dan pemilih fokus untuk menjalani perannya sebagai seorang istri. Sekarang kan saya sebagai istri, segala sesuatunya harus seizin beliau, seizin suami, tuturnya. Syarini bongkar tips diet bikin badan ramping, istri Reino Barak ngaku gak makan ini itu. Malah dihujat, dia cuma makan teman doang. Penampilan Syarini dengan tubuh langsing dan rampingnya pernah mencuri perhatian publik, injas sapaknya itu berhasil menghilangkan bobot tubuhnya sampai 11 kg. Itu lantaran diet yang dijalaninya. Injas sapaknya itu sempat membongkar menu diet yang membuat berat badannya susu dari 57 kg turun drastis, menjadi 46 kg. Baru-baru ini kembali beredar video pengakuan lawas istri Reino Barak itu ketika mengungkap tips diet agar memiliki badan yang ramping. Hal itu diungkap Syarini telah menjadi bintang tamu dalam program yang dipandu oleh Deddy Corboser. Dalam video yang dibagikan ulang, Injas sapaknya ini mengaku menghindari makanan yang mengandung karbohidrat, termasuk mengonsumsi nasi pun ikut dihindari oleh Syarini. Menghindari karbo itu gak pernah makan karbo sama sekali, ujar Syarini. Nasi gitu? Tanya Deddy penasaran. Diakui Syarini sebagai pengganti karbo yang mendapatkan asupan gula dari jus semangka. Begitupun sumber protein untuk ibunya yang didapati dari jus kacang kedelai. Nasi, no, gula itu aku dapetin dari jus semangka dan protein aku dapetin dari jus-jusan kacang kedelai. Itu aja sih jelas Syarini. Masih penasaran, Deddy Corboser kembali bertanya. Daging? No. Jawab Syarini dengan tegas. Gendati begitu, Syarini mengaku kerap menyisikan satu hari untuk jidai. Ya, sesekali jidai lah. Kan aku orang Sunda ya. Orang Sunda itu kalau makan tuh lalapan gitu-gitu. Masih makan yang rebus ya, kata Syarini. Tapi daging masih makan dong, tanya Deddy lagi. Sometimes, jawab kakai Syarini itu. Video lawa Syarini itu sontak saja ramai dibanjiri beragam komentar dari warganet. Namun tak sedikit diantara mereka yang justru menggunjing Syarini. Ngejas gak makan ini itu, dia cuma makan teman doang. Jawabnya sok-sokan, no. Gak pernah denger berbapad ngejip. Taunya ngegadun aja. Sahut Ed Gregor Gary 888. Halo sok-sokan gak makan daging. Surtini daging masa gak dimakan giliran daging mentah di hub sambung netizen lain. Satu Indonesia kaget Syarini dan Raya Mabarak Pistaranja. Sang Injas beri jawaban ngejipkan soal isu rumah tangganya singgung soal kepercayaan. Syarini dan Raya Mabarak Pistaranja. Itu usai diisukan Pistaranja dengan Raya Mabarak. Sang Injas langsung beri jawaban ngejipkan ini soal rumah tangganya. Bagai Syarini singgung soal kepercayaan usai diisukan Pistaranja dengan Raya Mabarak. Pasangan Syarini dan Raya Mabarak Pistaranja mencuri perhatian. Sebenarnya sangat romantik di berbagai kesempatan, tak hanya juga pasangan ini banyak diidolakan. Keduanya diketahui mereka pada tahun 2019 silam. Kini usia pernikahan mereka sudah masuk di tahun ketiga. Ini menciptakan suasana yang berbeda dan juga sakral Syarini dan Raya Mabarak Pistaranja yang dikunci di Jepang. Dimana Jepang tak lain kira-kira sampung halaman orang tua dari Raya Mabarak. Meski belum punya umuman, tetapi rumah tangga Raya Mabarak dan Syarini nampaknya bahagia-bahagia saja. Diketahui sebelum resmi menikahi Syarini, Raya Mabarak tempat menjalin kekuncian di Raya Mabarak. Raya Mabarak dan Raya Mabarak cukup lemah menjalin hubungan asmara. Hingga usia lima tahun pacaran, Raya Mabarak bertahan dengan Raya Mabarak. Namun sayang lamanya pasca pacaran tak membuat Raya Mabarak lantas berhasil bahagia. Dia justru nilis mendengar ditinggal oleh Raya Mabarak. Susuk penuhi cantik Syarini yang kemudian memenangkan hati dari Raya Mabarak. Sayangnya Syarini dan Raya Mabarak juga tak luput dari Cibiran Mabarak. Terlepas dari itu semua Syarini rupanya sempat meramakan kita di pinggung seolah ramalan nanti kemasan raya dengan Raya Mabarak. Bahagia kesabaran Syarini sampai memberikan peringatan keras. Agar orang-orang tidak percaya pada hasil ramalan. Seluruh Syarini ramalan yang ramai menerauan kehidupan kematan raya dengan Raya Mabarak tak pantas untuk dipercaya. Tapi keras Syarini ini sempatnya mengkasi kelas katiwacara prokto. Dunia nasib baru Syarini memang sempat diramal oleh Mendiang Mbak Yu. Mendiang Mbak Yu pernah mengatakan di usia pernyataan Syarini yang tiga hingga empat tahun akan ada Pisa Ranjang. Tiga sampai empat tahun lagi akan ada Pisa Ranjang untuk Mbak Yu seperti disini terima Pisa dan Indi. Terima kasih telah menonton!